bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel hamizan mizan hari ini kita akan berbagi dasar ya dari ilmu dapodik yaitu bagaimana cara sinkronisasi dapodik terutama dapodik terbaru tahun 2020 2021 atau versi 2021 pertama-tama kita buka dulu google chrome kita setelah itu kita buka dapodiknya klik di urlnya localhost 5774 kemudian tampilannya seperti ini sudah kalau sudah dibuka akunnya passwordnya ditulis kalau sudah masuk oke setelah terbuka tampilannya seperti ini ini ditutup saja kemudian sudah terbuka tampilannya dapodiknya kemudian cara melakukan sinkronisasi itu kita bisa validasi dulu di sini di akun operator untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang invalid kalau warning masih bisa sinkron tapi kalau ada invalid harus dibenarkan dulu boleh di akun operator kita cek validasi dulu nanti kita cek validasi lagi di akun kepala sekolah tetapi kalau di akun operator sudah tidak ada invalid sama biasanya sama di akun kepala sekolah juga tidak ada lagi yang invalid karena cara sinkronisasi adalah tidak ada yang invalid sambil menunggu menghitung invalidasi 0, 0, 0 ada warning tetap bisa lanjut untuk sinkronisasi sinkronisasi itu adalah pembaruan update kirim data yang terbaru dapodik kita ke dinas kalau sudah 0, 0 semua sampai referensi 0 kita masuk ke akun kepala sekolah di pengaturan kita buka pengaturan ya referensinya masih menghitung kita tunggu ya sampai 0 semuanya kalau sudah agak lama memang direferensi nah ini sudah selesai sampai 0, 0 semua sampai referensi kemudian kita ke menu atau tab pengaturan untuk mengganti akun kepala sekolah karena untuk bisa melakukan sinkronisasi yang terbaru dari tahun lalu ya sebenarnya kita harus pakai akun kepala sekolah ditukar akses pengguna masukkan korek sekolah atau kode regresasi sekolah ya ya sambil di cek nah kemudian ketik nama kepala sekolahnya akun kepala sekolah kemudian tukar pengguna proses tukar pengguna sukses oke nanti nah sudah mau masuk ke akun kepala sekolah nah ini tampilan akun kepala sekolah kita tutup kita sebelum sinkronisasi kita validasi lagi ya sebenarnya tadi langsung ke validasi di kepala sekolah juga gak apa-apa tadi hanya untuk memastikan jadi biar tidak pulak balik khawatir masih ada yang invalid jadi kita masih bisa ubah di akun operator kita tunggu lagi loadingnya sampai semuanya selesai referensi baru kita ke menu sinkronisasi sambil menunggu sampai semuanya invalid sampai semua invalidnya 0 maksudnya sampai referensi yang paling lama memang referensi terakhir selamat menungguh selamat menungguh selamat menungguh selamat menungguh selamat menungguh tugas selamat menungguh selamat menungguh selamat menungguh Nah, sekarang sudah selesai semuanya Kalau sudah seperti ini, bisa langsung ke menu sinkronisasi Atau tab sinkronisasi Sambil menunggu loading Oke, iya, lanjut proses sinkronisasi Lanjut Nah, disini ada item-item Yang harus kita checklist semua Untuk bisa lanjut ke tahap sinkronisasi Semuanya kita checklist Jangan ada yang tidak Karena tidak akan bisa Kalau ada satu poin saja yang tidak di checklist Tidak akan bisa untuk lanjut proses sinkronisasi Oke Konfirmasi isi anda podik Lanjut sinkronisasi Lanjut Yakin data tersebut dikirim? Iya Loading Nah, teman-teman Seperti ini tampilannya Jika sudah di checklist semua Lanjut sinkronisasi Disini ada menu sinkronisasi Diklik saja Diklik saja Sinkronisasi Ditunggu sampai selesai Kadang tergantung koneksi Atau sedang maintenance atau tidak Jadi kecepatan cepat Sinkronnya atau tidak Itu tergantung Koneksi internet kita Cukup sekian teman-teman semuanya Itu dulu yang bisa dapat kami sampaikan Kalau ada pertanyaan silahkan komen Di channel Hamizan Pertanyaan apapun mengenai Dapodik Ataupun PTK dan lain sebagainya Silahkan komen Terima kasih Sudah nonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih